misalnya kita langsung seperti ini ingin cepat langsung kita buat seperti ini nah ini langsung jadi kalau seperti ini nanti besinya sisa ya jadi tidak panik selamat menikmati oke selamat datang kembali lagi ke channel saya channel Aris Sanggunung pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara menggunakan alat roll besi beton yang benar sehingga hasilnya mulus langsung saja ke tutorial oke pertama-tama kita potong dulu besi yang akan di roll dan kita potong sesuai ukuran yang akan kita buat dengan rumus V kali diameter ya dan ketemu panjang besi yang akan dibuat seperti ini dengan nilai P yaitu 22 per 7 atau 3,14 kemudian alat tekuk besi ini jadi alat tekuk besi ini digunakan untuk membuat radius awal ya ini khususnya untuk membuat diameter-diameter kecil jadi kalau untuk yang kecil itu tidak terjangkau oleh alat roll ini sebalik kita membuat diameter lingkaran yang besar nah itu masih terjangkau sama roll ini ya jadi tidak perlu memakai alat penampur besi ini oke langsung saja kita mulai kita buat dulu depannya agak tirus sedikit sedikit aja hanya untuk jalan di sisi satunya juga sama oke kalau sudah seperti ini kita masukkan ke harap roll terus kita turunkan roll penekannya kalau sudah kita mulai mengerol jadi waktu menurunkan roll penekan ini usahakan jangan terlalu keras dulu ya jadi kita mengerolnya sedikit-sedikit ini jadi pada saat proses pengerolan pertama ini tidak langsung banyak ya jadi sedikit-sedikit jadi seperti ini terus kita tambah lagi sedikit kita tambah lagi jadi selain untuk membuat hasil roll yang bagus ini juga membuat alat roll ini awet ya kalau ini turunnya terlalu kenceng nanti akan membuat ini penekannya ini terlalu berat bekerjanya ya jadi cepat terusak ini yang untuk rollnya nah kalau sudah seperti ini kita alas dulu bagian sini baru kita bisa lanjutkan untuk pengerolan muter ya seperti itu oke sekarang kita membuat diameter yang besar ya yaitu diameter 1 meter ya untuk awal pengerolan tidak perlu dibingkukkan karena radius awal masih terjangkau oleh dua roll penumpu yang ada di bawah ya jaraknya masih terjangkau selamat menikmati perhatikan saat memutar roll penekan jangan terlalu banyak ya jadi sedikit saja jadi nanti ini harus beberapa kali pengerolan ya jadi supaya roll pekerjanya tidak terlalu berat ya nah kalau sudah kalau sudah ketemu pedaw ujungnya seperti ini kita las dulu ya agar menyatu ya kemudian kita lanjutkan pengerolan sampai didapat lingkaran yang benar-benar bulat ya bagaimana jika mengerolnya diameternya besar lagi misalnya diameter 4 meter atau 6 meter ya kita bisa atur disini jarak roda ini kita bisa lebarkan ya jadi kita bisa lebarkan jadi biar bisa mencapai diameter yang lebih besar lagi semoga bermanfaat dan matur nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati